Intro Perbunuan arema FC terhadap pemain asing belum berhenti di bursa transfer Liga 1 2023 Kabar berembus manajemen Singo Eden akan mendatangkan pemain asing lagi jelang bergulirnya Liga 1 2023 Pemain tersebut adalah Charles Raphael, kelahiran Brazil yang berposisi sebagai gelandang bertahan Charles Raphael menjadi opsi perekrutan setelah arema FC gagal mengontrak Andre Zanga yang juga berposisi sebagai gelandang bertahan Sebelumnya, kabar arema FC tertarik dengan Charles Raphael memang menjadi perbincangan hangat di media sosial Selain Charles Raphael, ada beberapa nama lain yang dirumorkan untuk bergabung bersama arema FC Namun, kepastian pemain berusia 28 tahun itu telah dijawab oleh manajer tim arema FC Wibi Dwi Andreas Wibi Dwi Andreas mengatakan bahwa pihaknya sudah menemui kesepakatan antara agen dan Charles Raphael Wibi juga menunjukkan office letter yang ditujukan untuk Charles Raphael Berdasarkan informasi yang diterima oleh suryamalan.com Akhir kali Charles Raphael bermain untuk klub Manaus FC asal Brazil Di klub tersebut, Charles Raphael bertindak sebagai katten tim dan telah mencetak satu gol dari enam laga yang telah dijalankannya Terkait kedatangan Charles Raphael, semakin melengkapi lima pemain asing bebas sesuai regulasi Liga 1 2023 Arema FC hanya tinggal menyisakan satu slot untuk pemain asing asal ASEAN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!